Oke, akhir pertarungan antara Blues dengan Pluton nampaknya sudah mencapai klimaks. Pertanyaannya, apakah Blues mati atau hanya terluka parah? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita sedikit membedah kembali beberapa hal menarik yang terjadi pada chapter 293. Pertama, sebenarnya seberapa kuatkah Pluton itu? Ya, seperti yang kita tahu, di atas kertas Pluton hanya berada pada peringkat 50 besar dunia. Begitu juga dengan lawannya, yaitu Blues. Jadi seharusnya jika mereka berdua bertarung, pastinya tidak akan menjadi pertarungan sepihak. Tapi apa yang terjadi di sini nampak jika Blues benar-benar terpojok. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, yang mana Pluton sama sekali tidak tergores sedikit pun. Subin yang menyaksikan hal tersebut bahkan nampak terkejut. Bagaimana seseorang yang melawan peringkat 50 besar dunia tidak menderita luka sedikit pun. Jika saja lawannya adalah top 10, mungkin itu adalah hal yang wajar. Tapi Pluton bukanlah bagian dari top 10. Dan itulah hal yang sangat membuatnya terkejut. Begitu juga dengan Jiwu. Ia tidak menyangka jika Pluton benar-benar luar biasa. Dari pemaparan kucing kerten, bisa disimpulkan bahwa Pluton merupakan lawan terburuk bagi setiap awaken. Itu semua karena kemampuan pertahanannya benar-benar gila di luar imajinasi dan bahkan mungkin melampaui pertahanan top 10 sekalipun. Intinya sih mungkin secara resmi memang Pluton hanya terdaftar sebagai 50 besar. Sama halnya dengan kerten. Tapi itu tidak menggambarkan kemampuan aslinya. Yang mana Pluton sendiri secara percaya diri menyatakan bahwa dirinya sanggup bersaing dengan top 10. Begitu juga dengan kerten. Ia membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing melawan top 10. Ya walaupun pada akhirnya kalah, tapi setidaknya kerten masih bisa memberikan perlawanan. Ini kasus pas bertarung melawan Astra ya. Nah lalu bagaimanakah nasib Blus? Seperti yang para readers tahu di akhir pertarungan, Blus terkena dampak serangan terkuat milik Pluton. Sebut saja itu adalah serangan meteor. Dan dengan tubuh penuh luka, apakah Blus berhasil menahannya? Tentu saja itu merupakan hal yang sulit. Jadi 70 persen kemungkinan Blus pasti akan mati. Tapi lain ceritanya jika misalkan si Pluton sedikit berbelas kasihan. Karena ia masih berhutang kepada Gastella. Tapi ya entahlah kita lihat aja minggu depan. Walaupun Mimin sangat yakin kebanyakan para readers menginginkan jika Blus benar-benar mati. Nah pada chapter mendatang, tentu saja kita akan diperlihatkan hasil dari pertarungan. Entah Blus mati atau terluka parah. Tapi pastinya kemungkinan besar menurut Mimin pada akhirnya kita akan diperlihatkan sosok Gastella. Entah di pertengahan scene atau mungkin di akhir scene. Dan pada akhirnya mungkin nanti Pluton akan menceritakan misi atau alasan sebenarnya ia ingin bertarung melawan Kaiden. Walaupun memang dari dulu Pluton ingin bertarung melawan Kaiden. Tapi kali ini menjadi sedikit berbeda karena ia juga harus membayar hutang atau meneruti permintaan seseorang yang telah menolongnya. Jadi mungkin juga kita akan diperlihatkan sedikit kisah antara Pluton dan juga Gastella. Apa yang terjadi di antara keduanya. Dan kenapa Pluton bisa memiliki hutang kepada Gastella. Nah kalau menurut para readers gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax